Sementara itu dari Jember, Jawa Timur, tiga orang pemuda tewas secara berurutan usai menenggak alkohol yang dicampur obat-obatan berbahaya. Saat ini polisi masih mengejar si pelaku yang juga menjual obat terlalang itu ke kalangan remaja. Tiga pemuda asal Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumber Sari, Jember, kini telah beristirahat dengan tenang di pemangkaman umum Kelurahan Soekarujo. Ketiganya yakni Doni, 19 tahun, Angga, 20 tahun, dan Noval, 22 tahun, tewas secara berurutan. Pertama, Angga tewas dalam perjalanan ke rumah sakit pada hari Sabtu, kemudian Doni pada minggu dini hari, lalu disusul Noval pada minggu sore. Menurut orang tuanya, Noval sempat mengeluh sakit pada bagian perut dan dada, serta mengalami muntah dan kejang-kejang, usai menenggak alkohol yang dicampur obat-obatan berbahaya bersama Doni dan Angga. Ya, minum alkohol, alkohol, terus pakaian, kubimak, terus penutup. Ya, sebuah fenomena yang memprihatinkan dari kalangan generasi muda saat ini. Di mana aksi mabuk-mabukan dijadikan gaya hidup demi mengisi waktu luang. Ironisnya, kalangan muda kerap membuat minuman keras sendiri dari campuran bahan-bahan yang tak mereka ketahui bahayanya. Ada efek-efek yang memang dimanfaatkan oleh anak-anak itu. Jadi mereka akan mencampur obat batuk, contoh adalah obat batuk, kemudian obat yang sebetulnya itu untuk anti-kejang, nah kemudian dicampur lagi dengan alkohol, bahkan alkoholnya itu bukan yang 70% atau hanya 5% yang seperti biasanya kita minum, tetapi alkohol itu sampai dengan 90%. Sementara itu, kepolisian sendiri telah mengamankan sejumlah barang dari ketiganya, yakni 40 butir pil obat keras dan sisa alkohol dengan kadar 70%. Saat ini, polisi masih memburu pengedar yang menjual obat-obatan terlarang itu kepada ketiga korban. Kalau pelaku penjualnya sudah terdus, dan mendingan yang terpenting adalah penjagaan pada remaja yang saat ini sedang mencari identitas, dalam arti kata keinginan minum-minuman keras itu, sehingga itu yang perlu kita fokuskan.